Jangan menganggap remeh maksiat Kalau lihat tidak kita lagi bikin maksiat Nah kalau gitu tidak dijawab hadirin ya Mumpung pertanyaannya sederhana Kalau disuruh coba tafsirkan surat Al-Baqarah baru diam Apakah Allah melihat kita sedang berbuat maksiat Adakah maksiat yang tidak disaksikan oleh Allah Allah tahu tidak walaupun kita bersembunyi Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi Baik di bumi maupun di langit Orang bisa dimatikan oleh Allah kapanpun dalam kebiasaannya Kata Ibnu Umar R.A. Kalau orang berbuat maksiat terus-terus diulang-ulang Padahal sudah khutbah mendengar ceramah Ada yang mengingatkan, ada yang menasehati Maksiat lagi, maksiat lagi, maksiat lagi Dua yang akan terjadi Satu, dibuka aibnya ketika dia maksiat Dua, dimatikan ketika dia maksiat Pernah tahu ada orang yang mati lagi maling Pernah dengar ada yang meninggal Mati lagi berzina Mati lagi berbuat dosa Mati lagi mabok Mati lagi sakau Dimatikan oleh Allah itu Dalam kebiasaannya Ada yang meninggal tuh Perempuan dipotong-potong Dimasukkan ke dalam koper Tapi sebelum dibunuh Berzina dulu Semua jadi tahu Dia berzina dan mati Saya baca di media Ada bapak-bapak umurnya 55 tahun Kalau tidak salah Sepertinya bapak-bapak ini Dihormati oleh lingkungannya Jam 10 malam keluar dari rumah Jam 11 malam heboh Ada waria teriak-teriak Dari semak-semak Mati ada yang mati Tahu tidak Ternyata si bapak-bapak Mesum sama waria Lagi mesum mati Waria teriak Jadi tahu semuanya Si bapak-bapak itu kanger sama waria Allah menyaksikan Setiap orang berzina Setiap orang mencuri Setiap orang korupsi Setiap orang melakukan Perbuatan tercelak Berbohong Ngobrolin orang Memfitnah Bergibah Semuanya Dilihat oleh Allah Kalau dia tidak tobat Bisa dua hal Dibuka Kalau dia masih belum waktunya meninggal Dibuka Kalau sudah waktunya meninggal Mati dalam keadaan berbuat Maksiat Kenapa Jadi kayak stres gini Kalau saya lihat dari depan Tenang Ibu Ibu Hati-hati yang suka ngomel-ngomel Bisa mati lagi ngomel Mati Mati Hati yang suka Ngejelek-jelekin orang Kalau tahu ini orang tukang gibah Bisa mati sedang bergibah Saya senang disini tidak ada yang merokok Diam, diam, diam Nggak usah banyak komentar Di masjid Diam Ya saya juga tahu Pak Berhenti merokok ya Mau ngapain merokok Kalau merokok itu baik Pasti Bapak juruh istrinya ngerokok juga Para perokok itu nggak mau istrinya ngerokok Kalau merokok itu baik Pasti cucunya yang baru lahir dikasih rokok Diwoblin tuh tiap cucunya Nggak boleh tuh cucunya Kenapa anak dan cucunya tidak boleh merokok Kenapa istrinya tidak merokok Karena dia tahu itu tidak baik Kalau Bapak kebiasaan merokok keseringan Bisa meninggal kesegong Asbak Tahu kata Telah wafat Pak Fulan Nelan rokok Dengan asbaknya Susah lah Merokok Dianggap sebagai Amal soleh Susah Paru-paru ini punya hak Udara bersih Kalau kita kasih udara tidak baik Tidak ada satupun kajian ilmiah Yang memberi tahu bahwa asap rokok itu Sangat bermanfaat Tidak ada Dan kalau kita tiup rokok itu Maka asapnya meracuni orang lain Zolim Yang kena asap rokok Belum tentu ridho Ya Allah Gara-gara dia merokok Saya ke asma jadi kumat Saya tidak ridho Ya Allah Balas Bisa jadi musibah Gara-gara Orang yang kena asap rokok Tidak ridho Cara yang terbaik bagi perokok adalah Berhenti Setuju? Ganti ajalah dengan zikir Daripadanya Tapi saya merokok sambil zikir Susah Susah Tidak mungkin bisa Setuju tidak Bu Suaminya berhenti merokok? Sebungkus berapa Bu? 25 Sehari berapa bungkus? Dua bungkus Lima puluh ribu Sebulan Sejuta setengah Setahun Lapan belas juta Dibakar Jumatan Berapa Pak? Dua ribu Sebulan Lapan ribu Setahun Sembilan puluh enam ribu Merokok Delapan belas juta Gimana Mau nyari Husnul Khotimah? Jadi Siapa yang ngasih tau Lanjut Udahlah Jangan Maksiat Maksiat tuh Sepertinya Bekal enak Aslinya Tidak bahagia Orang yang berzinah tuh Berapa lama sih Senangnya berzinah? Tidak bisa lama Tapi sekali kebuka Aibnya Hancur Kalau kena hukum Islam Dirajam tuh Kalau dia sudah nikah Nauzubillah Jauhi Maksiat Ya Kecil Sedang Besar Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa selamat menikmati